Kadang dalam menjalani suatu hal, kita itu bisa semangat banget Atau kadang kita malah hilang semangat Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kamu semangat dalam menjalani hidup ini Atau apa sih yang membuat kamu semangat dalam bekerja Sebagian besar mungkin menganggap bahwa kita itu semangat bekerja karena ada hal yang ingin kita wujudkan Seperti dalam hidupku, tak ada yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi Jika diri sendiri tidak memperjuangkannya Kalau kita berhenti mengejar apa yang kita inginkan, itu sudah jelas kita tidak akan mendapatkannya Semangat itu mungkin bagian dari perasaan di mana kita harus bisa menumbuhkannya setiap hari Jangan biarkan semangat kamu hilang, hanya karena kamu terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang tentang kamu Hal yang membuatmu semangat selain dirimu sendiri, apa? Banyak orang yang mengatakan selain dirimu sendiri yang membuat semangat itu adalah orang tua Tapi sebagian besar juga menganggap bukan orang tua Keinginan yang tidak terjadi di masa lalu Mengenai semangat Mungkin bukan suatu hal yang mudah juga memang Karena kadang kalau semangatnya sudah hilang, itu adalah suatu hal yang menurut aku sedikit susah untuk dibangkitkan lagi Apalagi kadang kita itu hanya bersemangat di depan Tapi kehabisan semangat hingga menuju akhir Kalau kamu saat ini sedang berjuang, terus kamu lagi kehabisan semangat Yang perlu kamu lakukan adalah Ingat kembali Apa tujuan kamu memulai semuanya Dan tanamkan dalam diri kamu bahwa Apa yang sudah kamu mulai Harus kamu selesaikan Kalau toh ternyata ada keadaan yang benar-benar mendesak Untuk berhenti di tengah jalan Maka Kamu harus memaafkan dirimu sendiri Karena itu berada di luar kuasamu Dan itu berada di luar kendalimu Menjadi manusia yang selalu sadar akan kelemahan diri itu penting Karena saat kamu terus-teru obsesi akan suatu hal Padahal Kita tahu bahwa Hal itu itu berada di luar kendali kita Yang ada kita hanya akan terus marah-marah Menyalahkan keadaan Membuat hidup kita sendiri itu merasa gak tenang Jadi Mulailah untuk Berusaha mengerti akan keadaan Saat kamu mulai kehilangan semangat kamu Kamu kehilangan motivasi dalam diri kamu Cobalah untuk Mengingat kembali tujuannya Karena hanya dengan itu Kamu bisa kembali semangat Kamu bisa kembali mengumpulkan Semangat-semangat kamu yang udah hilang Kenapa demikian? Karena aku yakin banget Saat seseorang memulai suatu hal yang besar Pasti ada motivasi Pasti ada sesuatu dalam dirinya Yang dia kumpulkan untuk memulai hal itu Kalau proses di tengah jalan Ternyata membuat kita harus tumbang Itu adalah hal biasa Namanya proses kita bekerja terus Kita berjuang terus Pasti akan ada masanya Dimana energi kita itu berkurang Memang kita berkurang Di saat itulah Konsisten diperlukan Maksudnya Saat kita mengerti bahwa Mencapai tujuan kita itu Dibutuhkan konsisten Kita sadar Maka pada saat itulah Kita akan berpikir Bahwa Oke Ini adalah proses yang harus dijalani Jadi saat semangat kita udah semakin habis Kita menyadari Lalu bukan diri kita sendiri yang Terus bergerak Maka kita tidak akan sampai Pada apa yang kita tuju Kita tidak akan mendapatkan apapun Karena memang Saat kita memulai sesuatu Dan kita Tahu bahwa gak ada Gak ada siapapun Yang bisa kita jadikan tumpuan Gak ada privilege dari orang tua Tapi Kita hanya punya diri kita sendiri Kita paham bahwa Hanya diri kita sendiri Yang bisa kita andalkan Untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik Maka pada saat itu Aku yakin Kamu akan mulai bergerak lagi Kamu akan mengumpulkan kembali semangat kamu Kamu akan memulai lagi Untuk meneruskan apa yang udah kamu Mulai Jadi Jangan berhenti mengejar Sesuatu yang kamu inginkan Jika kamu belum mendapatkannya Karena tidak ada yang akan memperjuangkan impian kamu Jika kamu sendiri tidak memperjuangkannya Tidak akan ada orang yang bergerak Mewujudkan impian kamu Kalau kamu sendiri tidak bergerak Untuk mewujudkannya Jadi ingat-ingat kembali Saat kamu mulai kehilangan semangat kamu Terima kasih telah menonton